Mahasiswa itu harus dituntut untuk berbuat yang jujur lah, gitu ya. Karena begini, kejujuran itu tidak mungkin di bidang akutansi. Kalau orang nggak jujur, jangan di bidang akutansi. Welcome to UM Metro Podcast, podcastnya UM Metro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi dalam acara UM Metro Podcast, podcastnya UM Metro. Kali ini bersama saya, Indah Adha, yang akan menemani bincang-bincang kita hari ini. Halo Sobat Sivika, pada kesempatan kali ini, tim podcast menghadirkan narasumber yang luar biasa, yang merupakan salah satu bagian dari Sivitas Akademika di Universitas Muhammadiyah Metro, yaitu Kaprodi dari Akutansi. Selamat datang di podcast UM Metro, Pak. Selamat datang, Pak. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk berbagi informasi khususnya tentang Prodi Akutansi Universitas Muhammadiyah Metro. Baik, Pak. Boleh perkenalkan diri dan sekarang kesibukannya apa, Pak? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya, Jawa Ternusantoro, kebetulan tahun ini dipercaya kembali untuk menjadi Kaprodi Akutansi. Sebenarnya, saya juga tidak asing lagi menjadi Kaprodi Akutansi, karena pada awal pendiriannya kami juga yang membidangi pada waktu itu. Sehingga dengan menjadi Kaprodi yang baru ini, tentu saja ya, ya apa namanya, barang lama tapi dikemas menjadi baru itu, menjadi Kaprodi itu. Saya kira itu yang. Berarti Pak Jawa Tau ini termasuk salah satu pendiri Prodi Akutansi atau bagaimana, Pak? Kalau menurut catatan sejarah sih iya. Jadi, boleh saya langsung kejelaskan kapan itu pendirian Akutansi. Jadi, Akutansi itu awalnya itu menjadi anak yang ketiga di Fakultas Ekonomi. Jadi, yang pertama itu ada Prodi Manajemen, kemudian dulu ada Prodi Kooperasi, dan yang ketiga ini adalah Prodi Akutansi. Jadi, Prodi Akutansi ini berdiri di tanggal 28 Maret tahun 1996. Mungkin belum lahir ya? Belum, Pak. Belum, Pak. Kita lahirkan 2000-an, Pak. Nah, itu. Makanya pada waktu itu kami sudah mengotak-atik kurikulum mana yang bagus, mana yang enggak bagus, sehingga kami juga pahamlah tentang kurikulum pada waktu itu, pada zaman itu. Berarti dimulai dari 1996? Ya, 1996. Cukup lama. Udah 28 tahun. Masya Allah. Jadi, saya di Fakultas itu juga sudah 28 tahun, gitu. Cukup, cukup, sudah apa ya namanya. Kalau dalam berkeluarga itu ya meskipun 28 tahun itu waktu yang lama, akan tetapi ya istilahnya bahwa 28 tahun itu adalah masa-masa yang harusnya nanti, dua tahun lagi lah kita juga pengennya prodiakuntansi itu berkembang dengan pesat, gitu. Amin, amin. Semoga bisa tercapai ya. Iya, amin. Seperti itu. Melanjutkan dari sejarah perkembangannya, Pak. Apa yang menjadi visi misi program studi akuntansi ini, Pak? Tentu saja program studi akuntansi ini karena kita terus berkembang ya tentang keilmuan akuntansi, maka prodiakuntansi juga mencanangkan satu visi dan sekaligus misinya, gitu ya. Jadi program studi akuntansi itu ingin ya, ingin menjadi program studi unggul di bidang ilmu akuntansi yang kompeten, profesional, berkarakter islami di tahun 2030. Jadi nanti di tahun 2030 ya mudah-mudahan tercapai, gitu ya. Kemudian saya juga menginginkan di divisi prodi, ini di divisi ya sekaligus, di misi. Jadi misi prodiakuntansi itu ya tentu saja yang pertama adalah mengembangkan ilmu pengetahuan akuntansi yang kompeten, gitu ya. Jadi kompeten itu ya berarti kalau namanya orang akuntansi, gitu ya harus paham tentang akuntansi, gitu. Jadi jangan sampai orang akuntansi enggak paham akuntansi, gitu. Kemudian yang kedua, tentu saja di dalam tridharma sebuah perguruan tinggi, di prodiakuntansi itu juga harus ada penelitiannya. Jadi melaksanakan penelitian dan publikasi tentu saja di bidang akuntansi. Itu misi yang kedua. Kemudian misi yang ketiga, jadi termasuk di misi kami itu juga melaksanakan pengabdian. Jadi agar ilmu yang didapatkan di prodiakuntansi itu enggak hanya diperpus, gitu ya. Jadi ke masyarakat, gitu. Nah itu misi di prodiakuntansi, seperti itu. Oke, baik. Luar biasa sekali visi misinya, teman-teman. Pak selanjutnya, apa sih Pak yang membedakan akuntansi yang ada di UM Metro ini dengan akuntansi yang ada di universitas lain? Nah ini yang menarik ya. Jadi memang kalau secara kurikulum, secara kurikulum itu semua sama, gitu ya. MBKM apalagi yang saat ini. Di prodiakuntansi tentu saja kami juga mengajarkan tentang profitika itu utama, gitu ya. Jadi bahkan terakhir kemarin itu ada mahasiswa yang melakukan penelitian itu ya tentang ini namanya fraud, gitu ya. Kalau di dalam orang akuntansi fraud itu adalah bentuk kecurangan, gitu. Jadi mahasiswa kami itu di akuntansi dan itu juga di prodiakuntansi terutama itu, mereka melakukan penelitian bagaimana sih sebenarnya mahasiswa akuntansi ini apakah berbuat curang atau tidak, gitu ya. Ternyata hasilnya ya cukup bagus gitu dalam artian bahwa mahasiswa di prodiakuntansi itu, apa namanya, kecurangannya itu kecil, gitu ya. Jadi kalau misalkan di bidang pendidikan terutama di misalkan UAS, UTS itu memang mahasiswa benar-benar untuk melaksanakan seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di prodiakuntansi fakultas ekonomi dan binis Universitas Muhammadiyah Metro ini, kami juga mengajarkan etika. Jadi ada mata kuliah tersendiri di dalam prodiakuntansi, namanya etika profesi, gitu ya. Karena harapannya begini, dengan adanya etika profesi, itu nantinya dimana saja, kapan saja keberadaannya yang menjunjung etika dia selaku orang akuntansi, seperti itu. Jadi ini yang membuat kami berbeda dengan yang lain. Apalagi kalau di perguruan tinggi Muhammadiyah ya, kita tiap semester itu dapat pelajaran Al-Islam dan pemuamadiyah kami. Sehingga ini menjadi kelebihan mahasiswa kami, gitu. Di luar kompetensinya dia selaku orang akuntansi. Bagaimana, Pak, program, bagaimana kurikulum program studiakuntansi ini dirancang untuk menyiapkan mahasiswanya yang siap kerjaan? Untuk masalah kurikulum, karena kita diberikan model ya sama Pak Menteri, itu tentang MBKM, gitu ya. Jadi MBKM itu ya termasuk kebebasan bagi sebuah perguruan tinggi untuk merancang kurikulumnya sendiri, gitu. Dengan kebutuhan pasar yang ada saat ini dan yang akan datang. Karena kami tidak mungkin merancang kurikulum, itu hanya kebutuhan sesaat. Ya, jadi misalkan saat ini lagi trennya finansial gitu ya, finansial, teknologi, fintech, dan sebagainya. Itu kami tidak hanya pada saat ini, gitu. Jadi ke depan, ya kami juga merancang kurikulum untuk ke depan. Misalkan mahasiswa juga dibekali dengan ilmu-ilmu, pengetahuan yang untuk masa akan datang. Misalkan suatu saat kan, yang sebagai contoh sekarang ATM ya. ATM itu kan teknologi, gitu ya. Tapi sekarang apa ATM? Kita mencari ATM itu agak susah sekarang kan, gitu ya. Banyak ATM yang memang tidak berfungsi, itu salah satu contohnya kami membekali ilmu seperti itu, gitu. Oke, baik. Berarti memang dipersiapkan bukan hanya untuk saat ini, tapi untuk masa yang akan datang, gitu ya Pak ya. Iya. Untuk jangka panjang. Jadi tidak hanya jangka pendek, maksud saya, hanya kebutuhan sesaat. Misalkan kan seperti ini, ada kemungkinan, ya ada kemungkinan, ganti menteri nanti ganti suasana, gitu ya. Betul, betul, betul. Ganti menteri ganti suasana. Nah, oleh sebab itu kami juga sudah membekali, terutama kepada mahasiswa, persiapkan, paling enggak lima tahun ke depan kebutuhan akan kurikulum itu bisa diserap di lapangan pekerjaan, gitu. Berarti memang dipersiapkannya dengan riset yang... Oh iya, karena membuat kurikulum itu bukan seperti goreng tempe begitu dimasukkan ke wajan itu mateng, gitu enggak. Kami mau melakukan, ya melakukan, apa namanya, diskusi dengan pemangku kepentingan, baik perusahaan, dengan ya semua instansi gitu, kebutuhannya seperti itu. Oke, luar biasa sekali persiapan dari prodi akutansi ini. Oke Pak, apa sih Pak mata kuliah utama yang dipelajari di prodi akutansi ini Pak? Yang jelas begini, konsep ilmu akutansi ya, konsep ya, konsep secara konsep begini ya, jadi ilmu akutansi ini dasarnya itu adalah mempelajari tentang siklus akutansi, gitu ya. Jadi yang namanya siklus itu ya mulai dari jurnal, buku besar, laporan, apa namanya, diposting, gitu, sampai ke laporan keuangan. Itu konsep dasar orang akutansi, gitu. Nah sehingga untuk membekali konsep dasar akutansi, kami juga menyiapkan kurikulum yang lain, gitu. Dalam artian kami juga siap dengan adanya kurikulum tentang kewirausahaan, entrepreneur, kemudian ya sebangsa-sebangsa itu untuk mendukung agar orang akutansi itu tidak kehilangan jati diri, gitu. Jadi ketika ditanya, kamu prodi apa? Lulusan apa? Oh kami lulusan akutansi, gitu. Jadi akutansi mana? Akutansi OM Metro. Bisa dites ketika mereka lulus akutansi, berarti ya paham tentang ilmu akutansi. Mereka bisa diuji ketika dia lulusan fakultas ekonomi, etikanya baik. Kemudian secara profetiknya mereka juga baik, seperti itu. Jadi dasarnya kami itu merancang kurikulum ini dengan berbagai macam mata kuliah yang mendukung, gitu ya. Yang mendukung dasar dari konsep akutansi. Jangan sampai orang akutansi tidak paham akutansi. Pahamnya yang lain, itu jangan, gitu. Saya kira itu yang menjadi dasar kami merancang kurikulum itu. Oke, tadi kan sempat disebutkan juga kalau di prodi akutansi ini, tidak hanya belajar tentang akutansi, Pak, ada yang kewirausahaan dan lain sebagainya. Nah, apa Pak yang menjadi prospek kerja lulusan dari akutansi, Pak? Oh, begini. Akutansi itu sebenarnya hal yang cukup menarik, ya. Kalau orang mungkin akutansi kok ribet, gitu ya. Mungkin ya debit kredit, gitu. Tapi sebenarnya ini adalah ilmu yang terus berkembang, gitu ya. Jadi orang akutansi itu tidak hanya bikin laporan keuangan. Nah, nanti ada selanjutnya namanya ini. Kita juga belajar ilmu digital marketing. Jangan salah di akutansi. Termasuk pengkodingan itu. Kami juga pelajari itu di ilmu di prodi akutansi. Sehingga kami yang pertama yang jelas paham tentang akutansi. Yang kedua, karena kami juga angin membentengi bahwa mahasiswa akutansi itu juga paham dengan hal-hal yang berbau teknologi, gitu. Nah, prospeknya kalau di prodi akutansi tentu saja sangat banyak. Mereka bisa kemana saja. Termasuk terutama kalau kita bicara tentang entrepreneur, UKM, dan sebagainya, prodi akutansi juga mempelajari itu, gitu. Kemudian kalau di pajak, itu apa lagi? Karena di akutansi juga kita belajar tentang pajak. Bahkan ya di prodi akutansi itu ada kerjasama kan dengan kantor pelayanan pajak Kota Metro, kemudian di perbankan. Semua hal ini, kecuali yang agama sebenarnya bisa juga ya mahasiswa akutansi. Bisa, Pak. Bisa banget, Pak. Bisa banget, Pak. Makanya kadang saya itu kalau suka di kelas itu suka pakai dalil, gitu ya. Cuma kadang mahasiswa itu kalau saya menjelaskan dalil itu, ini kok Bapak ini bisa, gitu ya. Mungkin ya person-nya, dosen-dosennya sehingga sebenarnya begini ya. Di mana saja, kapan saja orang akutansi itu bisa. Harusnya seperti itu, tapi ya kenyataannya memang seperti itu. Menjadi ibu rumah tangga yang baik juga bisa kan. Menjadi bapak rumah tangga yang baik ya bisa, gitu. Berarti memang apa aja bisa. Ya multi talent sebenarnya bisa kalau di prodi akutansi. Sehingga ya namanya prodi akutansi itu semua lini bisa, gitu ya. Ya apa-apa bisa, gitu. Bukan berarti kami tidak punya kompetensi ya. Ini sudah saya jelaskan di awal, Bapak. Kompetensi orang akutansi itu ya di siklus akutansinya itu, gitu. Oke, Pak. Apakah di akutansi ini memiliki program magang atau praktik kerja untuk mahasiswa gitu, Pak? Banyak. Banyak. Jadi akutansi ini sudah tahun ketiga ya. Berarti sudah hampir 8 semester kalau nggak salah. Jadi mahasiswa itu mengikuti program namanya M. Magang Studi Independent Bersertifikat. Jadi namanya Magang Independent. Jadi mahasiswa itu diberikan semacam kebebasan untuk memilih. Memilih tempat mereka untuk namanya Magang kan ya. Namanya Magang itu kan berarti mahasiswa itu ke kantor gitu ya. Namanya ke kantor. Kebanyakan kemarin itu ke BTPN kalau nggak salah. Jadi mereka benar-benar apa ya. Namanya mahasiswa semester 4, semester 6 gitu. Itu pembekalan ilmu di lapangan itu sebenarnya sudah cukup tinggi ya. Meskipun di prodi akutansi ini di sektor akutansi. Tapi mereka tetap juga belajar tentang ilmu marketingnya. Karena mereka juga sudah dibekali ilmu itu gitu. Kemudian untuk menyelesaikan masalah misalkan di dalam. Kami juga mendapatkan mahasiswa itu mendapatkan mata kuliah namanya etika bisnis juga. Jadi sehingga bagaimana cara menghadapi orang itu juga dipelajari. Jadi tidak hanya di atas kertas. Jadi mahasiswa akutansi itu tidak hanya di atas kertas. Mereka termasuk problem solving juga menjelaskan seperti itu gitu. Oke Pak, perhatikan tadi ada program Magang dan praktik kerja ya Pak. Selanjutnya Pak, bagaimana prodi akutansi ini membantu alumni untuk mencari pekerjaan Pak? Begini ya, jadi kekuatan prodi yang agak nyeleneh itu sebenarnya kuat gitu ya. Prodi yang agak nyeleneh ini. Kalau yang prodi-prodi lain mungkin sudah umum banyak gitu ya. Tapi prodi akutansi itu memang rasa-rasa kekeluargaannya itu kemudian keakutansiannya. Karena begini ya, kalau kita berbicara tentang prodi akutansi kita itu berbicara seperti dogma. Itu bahasa-bahasa non muslim itu dogma. Jadi dogma itu di mata kuliah kami di namanya teori akutansi ya gitu ya. Jadi bagaimana kami menjelaskan kepada mahasiswa akutansi itu untuk tidak keluar dari jalur akutansi. Dalam artian mereka itu juga kami bekali bagaimana untuk timbok gitu ya. Jadi setelah lulus diharapkan mereka juga saling apa namanya. Namanya timbok itu ya seperti itulah. Kalau ada yang sakit ya dijengok, diopeni dan sebagainya. Sehingga sampai saat ini mahasiswa alumni akutansi juga masih komunikasi. Terutama untuk dosen-dosen yang memang kan begini ya dosen itu kan masing-masing punya di fan nih sama mahasiswa gitu ya. Termasuk saya, saya itu termasuk banyak fan gitu kalau untuk mahasiswa gitu. Meskipun saya kadang galak gitu ya dalam artian ini mahasiswa kok nggak ngerti wayah. Misalkan kalau Sabtu, Minggu, nggak pagi, nggak siang, nggak malam gitu ya WA masuk gitu. Nah bagi saya ini adalah sebuah pengemongan gitu ya apa namanya. Saya sama mahasiswa itu selalu ngemong gitu ya. Ya tak bales gitu, saya nggak pernah membatasi silahkan saudara WA kapan saja selama saya sempat membalas gitu. Tapi saya jarang untuk tidak membalas gitu. Kemudian kakak-kakak kelas mereka itu kan kalau sudah bekerja sering lapor gitu ya. Terutama kalau yang ada rekrutmen gitu ya, ada rekrutmen kemudian disampaikan kepada kami gitu. Sehingga kami hanya membekali ya kan ada sih ya nomor-nomor WA yang itu gitu yang lama gitu angkatan tahun berapa-berapa. Ya kami share ke mereka, itu yang pertama. Yang kedua kita kan juga punya pusat karir. Nah di pusat karir itu juga memberikan informasi kepada kami. Sehingga ya itu tersalurkan kepada mereka untuk yang alumni seperti itu. Saya kira itu. Berarti benar-benar seperti ayah dan anak. Ya apalagi kalau sekitar tahun berapa ya begitu alat komunikasi belum terlalu canggih gitu ya. Dalam artian HP itu masih satu dua gitu. Adanya HP itu tahun 2000 lah. Saya pertama kali megang HP. Sehingga kalau komunikasi sama mahasiswa itu kan nggak ada pada waktu itu. Mahasiswa nggak punya HP gitu. Akan tetapi rasa keakrapan gitu ya pada tahun itu itu lebih akrap. Sehingga yang namanya sudah apa ya namanya sudah menjiwai dalam hal ini gitu. Saya tahu permasalahnya mahasiswa sehingga rasa kekeluarganya itu lebih tinggi untuk di prodi akutansi sih. Flashback nih pada saat itu komunikasinya gimana Pak? Mereka sering berkunjung. Ya kalau ke rumah sih nggak. Saya nggak sampai ke rumah kalau main mereka. Ya berkunjung ke ruangan dosen, ruangan prodi ya biasalah yang guyu gitu cekakaan. Ya nggak ada, nggak ada apa namanya, nggak ada seket gitu ya. Tapi ya tentu saja dengan norma-norma kampus kan gitu. Pada waktu itu seperti itu. Sehingga rasa keakrapan ya ada gitu. Keren, keren, keren. Oke Pak bagaimana prodi akutansi ini membantu mahasiswa mengembangkan soft skill Pak? Nah mahasiswa akutansi tentu saja ya dibekali dengan berbagai macam keahlian terutama ya. Mereka juga kami bekali dengan ilmu-ilmu yang tentu saja sesuai dengan kebutuhan tadi, sesuai dengan kurikulum yang kami ajarkan terutama untuk bidang-bidang tertentu. Ya dengan adanya praktikum, dengan adanya program-program yang memang untuk mempercepat mahasiswa itu biar lulus gitu. Sehingga bahkan kami terakhir ini kemarin ya mahasiswa yang sudah masa DO dan sebelum DO itu yang kami telepon. Jadi kami tetap komunikasi selama nomor HP-nya aktif gitu. Sehingga mereka juga di samping itu ya biar cepat lulus lah gitu. Nah untuk masalah soft skill-nya ya di prodi akutansi itu udah nggak aneh lah kita belajar di lab kemudian baik di lab seperti ini misalkan ya latihan ngomong kemudian bahkan di luar juga. Kami juga juga memiliki namanya apa ya mitra desa gitu ya banyak sekali seperti. Karena kami memiliki dosen-dosen yang potensial gitu ya yang dalam artian memang kompeten untuk membimbing mahasiswa kami gitu. Berarti dengan adanya mitra-mitra itu ya Pak? Baik Pak apakah prodi akutansi ini memiliki sertifikasi atau akreditasi khusus Pak? Begini ya ini kan zamannya kebutuhan kerja itu yang bersertifikasi gitu ya. Nah kami nggak ketinggalan gitu ya di prodi akutansi itu ya kerjasama dengan LSP itu sudah biasa yang setiap bahkan itu syarat ya. Dan tingkat-tingkat sertifikasi bagi mahasiswa ini kan diakui ya. BNSP gitu ya terutama gitu. Itu ada akutansi muda, akutansi madia, ya pokoknya yang berbau akutansi gitu lah. Itu juga kami memiliki itu gitu. Oke berarti kerjasama dengan LSP di universitas juga? Kalau tufel kan juga sudah umum ya kita belajar tufel bahkan itu syarat untuk kelulusan seperti itu gitu. Oke Pak tadi kan sebelumnya kita ada sempat membahas tentang mahasiswa akutansi itu mempunyai kemampuan untuk problem solving gitu ya Pak. Bagaimana Pak prodi akutansi ini membantu mahasiswa mengembangkan kemampuan analitisnya dan problem solvingnya itu Pak? Begini ya jadi di ini kembali lagi sih sebenarnya ke kurikulum gitu ya. Jadi memang kurikulum akutansi itu dirancang untuk menyelesaikan masalah tanpa masalah gitu ya. Sebagai contoh begini, dari semester awal gitu ya mungkin semester 4 lah ya 4 apa 5 gitu. Mereka itu sudah kami ajarkan untuk melakukan seminar gitu ya. Jadi ada namanya mata kuliah itu ya seminar akutansi ada. Saya nggak tahu kalau di prodi lain ada namanya mata kuliah seminar apa gitu. Jadi mahasiswa itu membuat makalah meriset ya yang paling gampang ya yang paling gampang itu untuk UMKM gitu lah. Kemudian bagaimana perkembangannya gitu bagaimana dengan terutama kalau yang dosen-dosen tertentu itu ya sesuai dengan bidang pengajarannya dia gitu. Bagai contoh misalkan bagaimana sih biaya produksi untuk membuat apa namanya tempe, tahu dan sebagainya itu berapa gitu. Kemudian yang lain kami juga memberikan ilmu untuk melakukan review jurnal gitu ya. Nah ini kan juga sebenarnya cukup berat ya bagi mahasiswa yang mereview jurnal. Bahkan kadang terutama saya ya ini kebetulan saya yang mengampu mata kuliah ini. Jadi saya minta jurnal yang cinta tiga. Cinta tiga ini cukup bagus gitu ya dalam artian ya ada cinta dua dan sebagainya. Sehingga mahasiswa itu terbiasa untuk selalu berpikir analitik gitu ya. Jadi sehingga mahasiswa saya itu ketika suruh berpikir ya berpikir gitu. Sehingga apapun kondisinya gitu ya apapun kondisinya ya harus bisa memecahkan masalah baik yang ada di lingkungan, lingkungan kampus. Kemudian kalau kampus kan tentu saja dalam bidang pendidikan gitu ya. Sehingga mereka juga terbiasa gitu untuk menyelesaikan masalah. Apalagi kalau mahasiswa yang mengikuti program tadi, yang studi independen tadi. Nah itu tingkat apa ya, tingkat penyelesaian masalahnya tinggi gitu ya. Mereka bahkan sering kembali lagi ke kampus dalam artian minta saran gitu ya kepada dosen-dosen. Dan ini permasalahnya seperti ini loh Pak, Bu gitu. Sehingga kami juga membantu kepada mereka ketika mereka tidak menemukan jalan keluar gitu. Baik, baik. Berarti memang sangat-sangat mantap loh pro di akuntansi ini teman-teman. Oke Pak, selanjutnya Pak. Ada nggak sih Pak organisasi atau UKM yang berkaitan dengan akuntansi Pak? Yang jelas kami mempunyai himpunan mahasiswa akuntansi yang kemarin pada tanggal tiga gitu ya sampai tanggal sepuluh. Itu dalam rangka milat sih sebenarnya. Dalam milat yang ke-28 itu meskipun lewat, mereka mengadakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya satu akademik, yang kedua ya non-akademik gitu ya seperti kemarin ada futsal, ada lomba olimpiade itu yang akademik kan tentu saja. HMA, himpunan mahasiswa akuntansi itu termasuk salah satu yang menerima hibah. Tahun ini ya. Jadi pro di akuntansi itu menerima hibah. Ya, menerima hibah tentang PPK Ormawa. Iya, kami yang salah satu di UM Metro. Saya nggak tahu yang pro di lain yang nggak baca, yang jelas yang di pro di kami ini udah dua tahun kami menerima. Jadi ya cukup berbangga dengan pro di akuntansi yang baik secara eksternal gitu ya. Kami juga berkancah kan tentu saja. Jadi itu kan juga seluruh Indonesia kan berarti ya diseleksi gitu. Sehingga ya itulah di HMA gitu ya ada kegiatan-kegiatan yang terus kami dukung gitu. Oke, menjadi sebuah kebanggaan tersendiri untuk pro di akuntansi. Karena nggak semua pro di, buktinya di UM kan. Nggak semua pro di, pro di akuntansi loh. Oke Pak, berkaitan dengan teknologi saat ini Pak. Bagaimana perkembangan teknologi ini mempengaruhi profesi dari akuntansi ini Pak? Begini, jadi teknologi itu nggak bisa kita tolak. Teknologi itu nggak bisa kita tolak. Itu harus kita hadapi gitu ya. Ada pun di profesi akuntansi ya. Profesi akuntansi itu bukan seperti begini. Ada kan yang namanya, apa namanya, pijat. Ini contoh saya agak ekstrim ini. Pijat itu ada yang menggunakan alat. Pernah pijat? Belum. Tapi kalau pakai alat belum pernah. Enggak, begini. Jadi pijat itu ada yang menggunakan alat, ada yang menggunakan manual. Nah bagi saya, pijat yang menggunakan alat itu tidak menuntaskan masalah perpijatan. Karena tidak tahu titik mana yang harus diselesaikan. Tapi ketika pijat manual, ya semuanya akan beres. Karena kita tahu mana yang sakit, mana yang tidak sakit, mana yang perlu untuk dipijat dan mana yang tidak. Nah begitu juga dengan profesi-profesi akuntansi gitu ya. Selama di Prodi Akuntansi OM Metro tentu saja kami membekali ilmu-ilmu yang kelihatannya kok tidak masuk akal gitu ya bagi Prodi Akuntansi gitu ya. Karena di Prodi Akuntansi itu yang tadi kita bicara tentang digital. Nah sekarang apa untungnya orang akuntansi berbicara tentang teknologi. Itu ada orang lain kan, ada ilmu komputer gitu. Tapi orang mahasiswa akuntansi dibekali itu. Ya itu masalah teknologi tentu saja ya penyerapan dari daya nalar mahasiswa gitu. Berkaitan dengan itu tadi, apa saja peluang dan tantangan yang bagi akuntan di era digital ini Pak? Begini, memang karena akuntansi itu ya, akuntansi itu adalah sebuah ilmu yang dibekali dengan rambu-rambu gitu ya. Enggak ada, kecuali fakultas hukum. Jadi di akuntansi itu ada namanya standar akuntansi. Jadi kayak orang jalan gitu ya. Orang jalan, oh kamu jangan belok ke kiri, oh kamu jangan belok ke kanan, kamu lurus gitu. Nah itu akuntansi ada yang dibekali seperti itu namanya standar akuntansi. Jadi rambu-rambunya orang akuntansi seperti itu. Nah ini kalau menjadi apa ya sebuah tantangan sih ya karena memang namanya standar kan kadang seringkali berubah gitu. Mungkin mahasiswa yang belajar tahun 2000, lulusan angkatan 2020 dapat mata kuliah standar akuntansi itu, itu sudah ganti gitu ya. Itu tantangannya seperti itu. Karena itu dasar ya bagi orang akuntansi. Karena kalau ganti mereka kadang kalau nggak mereview kembali, belajar kembali ya mereka akan lupa. Karena nggak mengikuti perkembangan zaman itu masalahnya. Tapi kami juga sering membekali dengan mahasiswa, cobalah selalu update ilmu-ilmu yang sudah lama gitu. Apalagi perpajakan ya, perpajakan zaman saya kuliah itu ya seperti itulah pajak. Nah sekarang perkembangan perpajakan itu PPN sudah naik gitu yang dulunya 10% dan sebagainya itu kan juga harus dibaca gitu loh. Nah itu juga menjadi tantangan tentu saja gitu. Oke berarti ada peluangnya tapi ya ada tantangannya. Iya. Karena memang akuntansi itu tadi dimana saja kapan saja itu benarnya bisa. Oke Pak tadi kan sempat cari informasi-informasi tentang akuntansi. Nah ketemulah informasi tentang akuntansi forensik. Apa sih Pak itu? Begini. Apa saja tugasnya Pak? Tentang forensik. Forensik itu kan ya sebenarnya ilmunya orang kedokteran. Oh forensik gitu ya. Menelusur. Begini ya, konsep kita belajar tentang audit forensik ya. Kita juga punya loh ini mata kuliah ini diajarkan juga. Mata kuliah audit forensik tapi itu tidak berhubungan dengan permayatan gitu kan bukan ya. Jadi begini konsep awamnya begini. Ketika kita belajar taruhlah ya mahasiswa. Itu kok teman saya nggak pernah masuk kuliah tapi kok nilainya A. Nah nilai A itu kan perlu ditelusur gitu. Ini terutama untuk teman-teman kuliah ya. Kenapa kok mereka bisa A gitu ya. Ditelusurlah sampai ke kos-kosan mungkin bagi yang kos gitu ya. Oh ternyata di rumah apa di kos-kosan itu belajar. Nah karena ilmu akutansi itu dasarnya kita juga namanya audit ya pemeriksaan. Itu harus ada namanya bukti kompeten yang cukup gitu ya. Nah bukti kompeten yang cukup itu didapatkan dari mana? Nah bukti kompeten yang cukup itu didapatkan misalkan. Loh ini kok ada nota ya telponlah tokonya gitu. Itu namanya forensik seperti itu gitu. Jadi tidak hanya ada bukti sudah. Bukan seperti itu. Sehingga ketika kita mau melakukan pemeriksaan gitu ya. Ya gampang gitu ya. Karena ya nggak semua kalau ada buktinya 2000. Masa mau kita periksa 2000 kan nggak. Kita mempunyai juga ilmu persempelan gitu lah. Kalau dalam bahasa statistik itu sampel gitu ya. Jadi nggak semua kira-kira yang mencurigakan ya telpon tokonya gitu. Kan yang namanya audit itu mesti sudah apal ya. Ini kok kertasnya agak baru gitu ya. Nah itu yang perlu di sampel seperti itu. Nah forensik itu kesitu gitu. Gimana Pak mempersiapkan mahasiswa untuk menjadi akutansi forensik ini Pak? Sebenarnya yang harus dipersiapkan tentu saja adalah ya dasarnya dulu ya tadi. Si kursi akutansi itu nggak mungkin lepas dari situ gitu. Kemudian yang kedua karena audit itu adalah bentuk kepercayaan gitu lah. Atau dalam istilahnya assurance gitu ya. Jadi orang yang mengaudit itu jaminan gitu. Seringkali kan kita kalau ke rumah makan ada fotonya artis gitu ya. Kita cukup berbangga makan di situ karena ada foto artis gitu ya. Kemudian kita upload gitu ya. Nah ini loh artis ini aja makannya di sini kan gitu kita dengan bangganya. Sehingga apa namanya mahasiswa itu harus dituntut untuk berbuat yang jujur lah gitu ya. Karena begini kejujuran itu tidak mungkin di bidang akutansi. Kalau orang nggak jujur jangan di bidang akutansi. Karena hampir sama dengan apa ya. Ya setengahnya profesi akutansi itu ya lurus iso, nyimpang kiwa iso, nyimpang ke kanan juga bisa gitu. Itu permasalahnya di prodi akutansi. Kalau misalkan kita ada bukti nih 100 ribu gitu. Itu tapi buktinya nggak kompeten gitu ya. Nggak bisa ditelusur gitu. Terus kita mengarahkan yang mau kita periksa. Udah ganti aja yang kompeten gitu. Nah itu kan bahaya bagi orang akutansi. Ini bahaya. Karena kita sudah memalsukan bukti ya nanti paruan gitu kan. Paruan. Yang 100 itu saudara 50 saya 50 gitu. Itu kan bahaya bagi akutansi gitu. Itu termasuk yang kecurangan tadi nggak sih? Iya fraud. Namanya fraud itu. Nggak boleh itu kalau di akutansi. Karena konsepnya ya kejujuran yang kita bangun gitu ya. Kalau nggak seperti itu kehancuran yang lain juga akan rusak gitu. Menyebar. Iya menyebar gitu. Nah ya Alhamdulillah ya di prodi akutansi kami juga sudah membekali ilmu-ilmu seperti itu gitu. Ya kalau toh ada yang nyimpang itu ya oknum gitu. Jangan semuanya disamakan oh ini orang akutansi gitu ya. Ya susah seperti orang muslim dengan islam gitu. Jangan salahkan islamnya, salahkan muslimnya. Kan gitu kok. Iya betul. Oke. Apa Pak yang menjadi peluang dan tantangan dalam bekerja sebagai akutansi forensik? Ini sebenarnya kalau namanya akuntan forensik itu menyatu ya. Dengan profesi yang lain akuntan gitu ya. Jadi kita tidak bisa memisahkan oh ini forensik ini non forensik gitu nggak bisa. Semua menyeluruh gitu. Sebenarnya bidang-bidang forensik itu adalah bagian dari ilmu audit gitu ya. Ilmu audit itu ilmu pemeriksaan. Jadi kalau sudah di periksa berarti ya sampai ke sumbernya gitu ya. Jadi jangan sampai memeriksa itu setengah jalan gitu ya. Kalau yang namanya setelah setengah jalan itu nggak tuntas. Kalau nggak tuntas ya sehingga timbul hal-hal yang merugikan lah semuanya. Baik dari bidang profesi, kemudian memalukan profesi itu sendiri. Nah makanya kalau kita berbicara tentang forensik ya berbicara menyeluruh di bidang akuntan gitu. Jadi ini nggak terpisah gitu ya. Jadi nggak ada yang namanya apa namanya akuntan khusus forensik itu sebenarnya nggak ada. Ya akuntan itu sebenarnya sampai ke situ gitu. Jadi menyeluruh. Iya menyeluruh gitu. Oke Pak selanjutnya Pak. Mengapa etika dalam akuntansi ini penting di dunia bisnis Pak? Ah begini ya. Yang namanya etika di semua profesi itu mesti ada. Termasuk di akuntansi gitu ya. Jadi etika ini ya hampir sama dengan norma-norma yang harus kita miliki. Sebenarnya kalau yang dasarnya. Dasarnya kan manusia apa kalau dalam bahasa. Dalam bahasa ini. Jadi dasarnya manusia itu ya menyimpang gitu ya. Tapi dengan adanya rambu-rambu gitu ya. Adanya etika kemudian adanya. Etika kan gandengannya dengan norma itu kan biasanya gitu. Etikanya saudara kalau mau apa kalau dosen itu. Itu ya pakai baju yang sopan gitu ya. Nah itu akan menjadi sebuah norma gitu. Nah kami mengajarkan kepada mahasiswa untuk minimal ya. Kalau kuliah itu ya berbusana yang rapi. Kalau cewek ya berhijab. Kalau lanang ya jangan pakai kaos oblong. Kalau masih pakai kaos berkerah tetap kami izinkan seperti itu. Sehingga dari situ kami menanamkan nilai-nilai yang. Yang apa ya namanya yang. Agar apa ya untuk kompetensinya dia sih sebenarnya seperti itu. Ya kalau dosennya masuknya jam 8 ya jam 8 gitu ya. Jangan molor-molor. Nanti mahasiswa juga ngikut molor. Ya namanya juga mahasiswa. Ya kadang kalau kita beri contoh yang masuk jam 8 ya masih ada sih ya. Yang masuk jam 8 seperempat gitu. Tapi terutama saya ya. Terutama saya. Saya memang bukan tipe yang kalau mahasiswa telat nggak boleh masuk. Karena kadang-kadang kan saya nggak tahu dengan kerepotan mahasiswa kan. Betul. Kok setuju dong ya kalau mahasiswa setuju ya. Setuju Pak. Karena begini. Mungkin di rumah atau di kos-kosan. Terutama yang di rumah gitu ya. Mungkin masih disuruh putih piring gitu ya. Kalau yang di kos-kosan mungkin bangunnya kesihangan ya. Enggak maksudnya bukan itu. Jadi itu. Karena saya kadang-kadang nggak tahu kerepotan mahasiswa gitu. Saya juga harus memahami kepada mereka. Sehingga kalau. Coba ditanya ke mahasiswa saya. Kalau Pak Jawota itu gimana kalau ngajar ya. Silahkan masuk aja lah. Itu kan yang penting antara hak dan kewajiban seimbang gitu ya. Maksud saya seperti ini. Saya selaku dosen ya sudah memberikan kewajiban saya. Hak saya selaku dosen. Cuman kalau untuk masalah ilmu. Ya kalau mereka telat satu jam. Ya tentu saja ilmunya kepangkas kan. Nah itu konsekuensinya itu aja sih. Hak mereka sebagai mahasiswa jadi terpot. Kan mahasiswa sudah besar ya. Sudah sudah bisa mikir. Buktinya problem solving aja bisa. Kan gitu. Ya betul Pak. Oke keren banget kalau prodi akuntansi ini. Oke Pak. Termasuk bagian dari penmaru nih Pak. Iya. Bagaimana Pak cara calon mahasiswa dapat mengetahui informasi yang lebih lanjut tentang prodi akuntansi ini Pak. Ini adalah upaya ya namanya ilmu marketing itu adalah ilmu yang tidak hanya menginformasikan tiap mau penmaru gitu. Nah itulah sangat ketinggalan sekali ilmu marketing. Contoh bygone produk-produk ya maaf saya sebutkan nama ya. Produk-produk yang unilever gitu ya. Kan ada iklannya. Meskipun mereka payu gitu laku gitu. Kita bahkan dari mau tidur sampai tidur lagi ya menggunakan produk itu. Iklannya banyak. Apalagi di sebuah perguruan tinggi yang dengan apa namanya kompetisinya begitu besar ya. Kita ini di perguruan tinggi swasta kanan kiri depan belakang itu apalagi yang PTN gitu ya. Itu banyak sekali tantangannya gitu. Nah sehingga kami juga sebenarnya ya saya enggak tahu strategi marketing di UMH Metro tapi kami di prodi akuntansi minimal kami menginformasikan kepada mahasiswa-mahasiswa kami. Terutama untuk yang semester 2, 4, 6 bahkan alumni kami juga memberikan apa namanya ya kalau brosur sih udah umum ya kami hanya memberikan ini loh akuntansi ada menu baru gitu ya. Maksudnya menu baru ada MBKM-nya gitu sehingga ada program apa namanya rekognisi ya gitu ya. Jadi mahasiswa di rekognisi itu senang banget padahal kadang-kadang saya juga sedih. Kenapa Pak? Begini sedihnya. Mahasiswa kalau rekognisi itu kan ada berapa SKS yang mereka enggak dapatkan di bangku perkulian. Mereka hanya mendapatkan di luar gitu ya. Nah ya saya terutama dan di prodi kami ya berubaya untuk memberikan rekognisi yang seadil-adilnya gitu. Itu salah satunya. Kemudian yang kedua kami juga terutama ya bekerja sama dengan marketing gitu ya untuk melakukan upaya-upaya misalkan untuk, saya enggak tahu hasil penelitian di Universitas Muhammadiyah Metro itu yang banyak dari mana? Apakah dari kota Metro, Lampung Tengah, Lampung Selatan atau bahkan di luar Lampung gitu. Nah sehingga kalau masyarakat Metro misalkan orang 38 gitu ya kan tiang hari lewat depan gitu jalannya. Nah itu tentu saja bukan berarti kami tidak mempeduli dengan mereka. Kami tetap melakukan kerja sama misalkan di bidang-bidang tertentu di 38 itu. Banjarit Jawa itu bahkan seperti di WM Metro juga punya desa binaan, di akutansi itu juga punya. Namanya gemati kalau nggak salah di mana di lapangan 38 masuk gitu. Nah itu adalah upaya kami untuk mendekatkan diri kepada masyarakat sehingga masyarakat juga tahu. Di samping itu prode akutansi juga terlepas dari alumni ya tentu saja kalau yang namanya alumni kan ya militannya cukup tinggi kalau terutama di prode akutansi ya. Kami berupaya untuk kalau orang kenal sih sekarang teknologi ya melihat perguruan tinggi itu tentu saja apa namanya ya bisa dilihat gitu ya dari mana saja kegiatannya bisa dilihat gitu ya. Yang paling-paling mudah itu sebenarnya ke saudara-saudaranya ke tetangganya mahasiswa itu. Jadi saya terutama ya itu sering menginformasikan kepada mahasiswa saya tolong dikenalkan kepada tetangga yang mau lulus yang sudah lulus untuk bergabung ke prode akutansi gitu. Pokoknya segala jalan kami lakukan gitu ya bukan berarti jalannya orang lain gitu ya tetap jalan prode akutansi gitu kalau jalannya orang lain susah nanti gitu. Nah kemudian Pak apa yang ingin Bapak sampaikan kepada calon mahasiswa yang tertarik memilih prode akutansi? Kami mencoba untuk memberi sharing lah kepada mereka, kepada calon mahasiswa akutansi, alumni SMA, SMK gitu ya. Jadi jangan ragu untuk masuk ke prode akutansi. Jadi bukan berarti kami bisa semua gitu akan tetapi minimal yang saudara perlukan kami ada gitu ya. Kita mau apa namanya mau pengalaman bekerja, kami juga ada magang, mau pengalaman bidang akademik juga di prode akutansi semua mendapatkan gitu. Jadi sekali lagi kepada calon mahasiswa di prode akutansi jangan ragu. Kita juga di bidang kemahasiswaan, di bidang pengetahuan, kita juga memiliki impunan pasar modal gitu ya. Jadi di fakultas ekonomi terutama itu ada namanya pusat, bukan, pasar modal. Jadi kalau mahasiswa pengen belajar tentang pasar modal ada gitu. Jadi semuanya ada lah gitu untuk di prode akutansi. Ya maksud saya seperti ini ketika saudara, ketika saudara untuk berkeinginan kuliah di luar kota tapi di kota metro tercinta ini ada, mengapa lebih jauh gitu. Di metro itu enak, kota yang paling enak. Saya di mana ya, di Jakarta, di Malang gitu, saya enggak betah. Saya lebih betah di kota metro. Termasuk gini ya, saya tidur itu paling nyaman ya di metro gitu. Aduh jangan ngomongkan istri mbak. Enggak begini, dalam artian di metro itu nyaman, apa-apa enak? Gak coba apa, itu ada lah ya, mie-mie itu sampai pusing saya. Ini kemana ini anak saya gitu. Ya di mie gitu ya, pokoknya komplit. Mie ayam itu yang paling enak di metro gitu ya. Jadi jangan ragu untuk yang di luar kota, terutama yang jauh gitu. Itu untuk di metro itu yang paling nyaman gitu ya. Enggak aneh-aneh kehidupan di metro gitu. Saya kira itu yang cukup menarik sebenarnya bagi calon mahasiswa untuk bergabung di prodi akuntansi gitu ya. Semua didapatkan gitu. Banyak sekali keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh program studi akuntansi ini teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang tertarik dengan prodi akuntansi, langsung bergabung dengan prodi akuntansi Universitas Muhammadiyah Metro. Oke, baik Sivika UM Metro itu tadi bincang-bincang kita dengan Bapak Jawoto selaku Kaprodi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Metro. Sampai jumpa pada kesempatan lain dengan topik-topik yang berbeda. Saya Indarha, pamit undur diri. Sampai jumpa di UM Metro Podcast, podcastnya UM Metro. Sampai jumpa di UM Metro.